Halo semuanya, selamat datang di channel 9th Terminates. Super people, begitu para pecinta sepak bola menyebut salah satu penyerang asal Italia yang satu ini. Nama Filippo Insagi tentu sudah tasing lagi di telinga kalian. Bagaimana tidak, legenda AC Milan ini kerap kali mencetak gol melalui momen yang tak disangka. Kini pria itu masih bergelut di dunia sepak bola sebagai pelatih pasca dirinya memutuskan untuk gantung sepatu. Apa yang ia raih kini tentu tak mudah. Nah, berikut nanti menit setelah merangkum perjalanan karir hingga gaya hidup Filippo Insagi. So, let's check this out. Lahir pada 9 Agustus 1973 di Piacenza, Italia. Karir sepak bolanya ia mulai bersama klub kota kelahirannya Piacenza pada tahun 1991. Namun ia tak begitu berkembang di sana. Alhasil Insagi hanya bermain di dua pertandingan untuk klub itu. Pada musim berikutnya ia kemudian dipinjamkan ke Lefe, di mana ia mencetak 13 gol dari 21 penampilan. Pada tahun 1993 ia kembali dipinjamkan ke klub Verona dan membukukan 13 gol dari 36 penampilan. Setelah tampil meyakinkan di Verona, musim berikutnya ia kembali ke Piacenza dan membantu klub masa kecilnya itu berhasil promosi ke Serie A. Dan bisa dikatakan pemain satu ini memiliki andil besar berkat 15 gol dari 37 penampilan. Melihat apa yang diraih Insagi di usia muda membuat Ese Parma untuk merekrutnya. Tepatnya di tahun 1995 ia resmi dibeli. Di musim pertama ia bergabung pria asal Italia itu tampil kurang memuaskan. Hingga di tahun berikutnya Super Pipo terpaksa harus dipinjamkan ke Atalanta. Dan disinilah ia menemukan titik balik dalam karirnya yang dimana Insagi menjadi Kopokanoniere. Sebutan untuk Raja Gol Serie A dengan torehan 24 gol dalam 33 penampilan. Ia pun berhasil menciptakan sejarah baru yakni mampu mencetak gol ke semua gawang lawannya. Gimana guys, kemampuan Super Pipo? Setelah melalui musim yang hebat bersama Atalanta, dirinya kembali dan menyadari bahwa tidak ada tempat lagi untuknya di Parma. Insagi pun menuju klub ke enamnya dalam kurun tujuh tahun terakhir. Juventus yang membelinya seharga 23 juta lira. Atau setara dengan 26 miliar dan disinilah ia kemudian memiliki tandem hebat. Alessandro Del Piero yang membuat duet mereka dijuliki Del Pippo beserta sang legenda lini tengah Zinedine Zidane berada di belakang mereka. Di musim pertamanya ia mencetak 18 gol dari 31 pertandingan di Liga. Dan menjadi penentu skudet Juventus lewat hat-tricknya ke gawang Bologna. Rupanya tak sampai di situ, Insagi pun menjadi pemain pertama yang mencetak dua hat-trick di Liga Champions ke gawang Dynamo Kiev dan Hamburg SV. Setelah empat musim bersama Juventus dengan torehan 89 gol dari 165 laga, Insagi kian tersingkir oleh kedatangan bomber asal Perancis David Trisegit. Di sisi lain pelatih yang saat itu menukang Yesi Milan, Fatih Terim. Menyelamatkan karir Insagi dengan membelinya dengan transfer sebesar 45 juta euro, ditambah Christian Zenoni pada bursa transfer musim 2001-2002. Alih-alih menunjukkan kemampuan terbaiknya, ia justru hanya bermain separuh musim lantaran Insagi harus berkutat dengan cedera yang menimpanya. Musim 2002-2003 adalah musim yang baik untuk super pipo. Selain karena Milan menjuara Liga Champions dan Piala Italia, ia juga menorehkan rekor dengan menjadi pemain pertama yang mencetak tiga kali hat-trick di Liga Champions. Terasa lebih spesial lagi karena Insagi mengalahkan bekas klubnya Juventus di partai final. Ia dan tandemnya Andriy Shevchenko yakni duet yang disegani di Serie A kala itu. Insagi sendiri mencetak 30 gol di semua kompetisi pada musim itu. Dua musim setelahnya, Insagi lebih banyak berkutat dengan cederanya. Namun ketika pulih, ia tak butuh waktu lama untuk kembali mencetak gol. Di Serie A, ia berhasil menjaringkan bola 12 kali dalam 23 pertandingan dan 4 gol dalam 5 partainya di Liga Champions. Ia pun mengakhiri karirnya sebagai pemain pada tahun 2012 dan kembali menjadi arsitek SC Milan pada 2014. Sebagai pelatih, ia pun memulai debutnya dengan manis saat berhasil memenangkan laga persahabatan dengan skor 2-0. Tampil apik bersama klub yang dibelanya membuat pemain satu ini kerap kali menjadi langganan timnas Italia. Insagi pertama kali membela Italia pada tanggal 8 Juni 1997 menghadapi Brazil. Walaupun cederanya sering kambuh pada tahun 2003 sampai dengan 2005, pada Piala Dunia 2006 pelatih Italia Marcelo Lippi membawanya ke dalam squad dengan berisikan penyerang hebat. Meski dirinya tak setenar, nama-nama striker top di masanya. Akan tetapi perlu kita ketahui nih, jika Filippo Inzaghi menjadi salah satu striker top sepanjang sejarah. Gol-gol yang tadi sangka kerap kali aja bloskan ke gawang lawannya. Hal ini pun senada dengan total kekayaan bersih yang dimilikinya yakni 50 juta euro atau setara dengan 815 miliar rupiah. Nominal yang cukup fantastis itu berhasil ia dapatkan dari gajinya dulu sebagai pemain, dan kini sebagai pelatih ia menerima bayaran 2 juta euro per musimnya. Sedangkan untuk persoalan kendaraan sendiri, Filippo Inzaghi tak terlalu ambil pusing. Sebab dikabarkan pria satu ini hanya memiliki dua mobil sederhana bagi para pesohor sepak bola dunia. Di antaranya Audi RX-6 yang harganya dibanderol 1,4 miliar, dan sebuah mini Cooper Contriman yang harganya ditaksir mencapai 755 juta rupiah. Untuk soal urusan asmara, dibalik kipra mengesankan Filippo Inzaghi sebagai nakoda Benevento. Ada sosok Angela Robusti, kekasih yang setia menemani dia dalam suka dan duka. Inzaghi sendiri diketahui menjalin hubungan asmara dengan seorang perancang busana itu pada April 2019. Mereka pun kerap kali menghabiskan waktu bersama dan amat jauh dari isu-isu miring yang beredar. Meski memiliki perbedaan usia 16 tahun, mereka pun tak malu-malu untuk mengumpar kemeseran mereka di sosial media. Itulah tadi perjalanan karir hingga gaya hidup Filippo Inzaghi, si raja offside. Meski sudah tak lagi merumput, namun kini yang mencoba peruntungan sebagai jeru taktik. Nah, menurut kalian kisah siapa lagi nih yang patut kita ulik? Tulis jawaban kalian di kolom komentar yuk! Have a next day! Terima kasih telah menonton!